Yang terbaru Kang Mas, IBB akan membahas mengenai jalannya balapan yang luar biasa di Austria Gila eh, dan tenang, Cak Kemarin itu bener-bener IBB satu, surprise banget dengan Mark Marquez Karena IBB nggak berpikir sama sekali Mark bakal bisa di depan Bahkan bisa mengalahkan atau sempat leading Karena kita tahu bahwa saat ini RC213V masih problem, Cak Jadi problem yang masih menjadi PR dari Honda adalah traksi belakang Traksi ban belakang ini kurang bagus ya Jadi artinya apa? Mereka berusaha keras untuk memperbaiki dari sisi frame Frame sudah dicoba untuk melakukan modifikasi-modifikasi Bahkan dari Honda pun sudah sempat ngetes untuk frame menggunakan karbon Mereka juga berusaha memperbaiki elektronik Karena hanya itu yang bisa dilakukan Sebab tidak boleh pabrikan ngotak-ngatik engine Jadi mereka hanya bisa melakukan elektronik ya, ngotak-ngatik ataupun frame Dan sepertinya memang time by time improve Karena bagaimanapun Honda kemarin lost direction Setelah Marquez tidak di Honda Dan tidak ada pengembangan sama sekali Artinya apa? Ya itu tadi lost direction Pengembangan RC tanpa mark sepertinya makin tumpul, Cak Jadi kayak ibaratnya kalau sambil mau ke blok M Larinya malah ke ragunan Jadi itu yang membingungkan Makanya ketika Marquez kembali Kok motor jadi nggak karu-karuan? Nah ini sekarang sudah on the track sepertinya Dan kita lihat bahwa ada satu spesial Kita harus lihat di mana Marquez adalah satu-satunya pembalap yang menggunakan tipe ban belakang soft Ini yang menarik, Cak Karena semuanya menggunakan ban tipe medium untuk belakangnya Walaupun depannya sama-sama hard ya atau keras Tapi belakangnya hanya Marquez yang soft Ini yang menarik, Cak Kenapa itu dilakukan? Padahal kita tahu bahwa Untuk Red Bull ini benar-benar mengumbar braking dan juga ban Ban itu terkuras, Cak Eksploitasi ban luar biasa Jadi hard braking dan sebagainya Tentunya dengan menggunakan ban soft Akan menggadehkan namanya traksi setelah di atas 15 led Itu yang kita predisi Karena sempat juga dari komentator MotoGP mengatakan bahwa Marquez gila Menggunakan soft Tapi dia akan bagus hanya 15 led Karena setelah itu disananya dia akan kesulitan Itu menurut komentator Ternyata faktanya Marquez mampu melakukannya Berarti ini apa, Cak? Satu analisa kita Marquez bisa membalap dengan sangat smooth Itu yang pertama Jadi dia bisa menghemat namanya ban softnya yang lunak gitu, Cak Karena ban lunak itu dia gradasinya lebih cepat dibandingkan dengan ban medium Digunakan dari pembalap lainnya Kedua, mungkin karena bisa jadi cuaca, Cak Karena cuaca kita tahu kan kemarin di Austria Cuaca tidak seperti yang balap pertama Tapi yang kedua ini cenderung agak dingin Karena kan ada namanya mix mau hujan ya Berawal dan sebagainya Sehingga secara temperatur di asfal Sedikit cenderung lebih dingin Ini memberikan keawetan pada ban lunak Jadi ini untung Marquez juga Namun, satu hal yang harus sampein tahu Pasti sampein bertanya Cak IBB, terus kenapa kok Marquez nekat banget pake soft? Kok bukan kayak lainnya supaya awet? Gini Cak, problem daripada RC-23V adalah traksi ban belakang Kenapa Marquez memilih ban lunak satu? Karena ini untuk meminimise adanya kurangnya traksi Dengan ban lunak, otomatis traksi ban belakang akan lebih baik Dibandingkan dengan menggunakan medium Ini yang sepertinya diperjuangkan oleh Marquez Mungkin dia berpikir Oke, aku kan menggunakan ban soft Aku kan coba attacking 15 lap setelah itu Entahlah, nanti mau belakangnya agak susah Yang penting aku bisa attacking atau di depan Itu mungkin dipikirkan dengan Marquez Tapi ternyata secara general Keren ya Ibu katakan keren ya Jadi ini sekiranya Marquez Sayang sekali setelah masuk ke pit Menggantikan namanya apa? Mengganti motor Flag to flag Dan menggunakan ban tipe medium Untuk rain ya Ya, tipe ban nya wet Medium Tapi sayang terlalu nafsu Sehingga crash Sehingga Marquez harus Menggigit jari Tapi so far in the dry race Sangat excellent Ibu katakan Josh Gandos dengan segala kondisi Tapi memang satu cak Samen akan melihat bahwa Kekurangan dari RC ini Masih kelihatan ketika mereka keluar tingkungan Kita lihat sama-sama betul Pasti sedikit ketinggalan Ini karena traksi ban belakang Bukan power ya Samen jangan salah Karena untuk RC 23V itu Power nya besar cak Power nya besar Jadi kalau kita ngomongin power itu besar Tapi Honda malah justru berusaha keras Untuk bagaimana supaya Bisa menerjemahkan power yang gede itu Dan bisa menyelat sedikit Karena kalau terlalu over power Maka akan sliding Itu yang menjadi problem Makanya Honda berusaha keras Bagaimana memanage Antara power yang keluar Bisa terselurkan ke ban dengan baik Sehingga traksi ke aspalnya pun Juga optimal Itu yang menjadi PR Dan saat ini masih Menjadi target Honda Untuk memperbaiki Dan ini kita lihat bahwa Yamaha yang sangat improve Di sektor ini Samen bisa perhatikan Sama-sama masuk tikungan Kemudian Tikungan samen harus tahu Kemarin Marques Heartbreaking luar biasa Bahkan ketika sama-sama Heartbreaking Kita lihat Fabri Quattaro Agak keteseran Tapi ketika keluar tikungan Marques selalu ketinggalan Itu samen perhatikan Samen ulang-ulang aja Jangan mau percaya Itu karena satu Kemampuan traksi Dari M1 itu Improvenya luar biasa Ibu katakan Elektroniknya Dan juga paket yang diberikan Memang sangat baik Sehingga kelebihannya adalah Keluar tikungan Traksinya terus berlimpah Jadi Heartbreaking speednya bagus Traksi berlimpah Walaupun top speednya Sedikit tergadekan Samen gak percaya Kita akan bedah Selain datanya Mengenai top speed Di Austria kemarin Nah Untuk Jorge Martin Dan sebagainya Kita katakan mantap Karena ya Ibu gak surprise lah Mengenai Ducati ini Karena memang Memang dari rekornya Ducati selalu bagus Di Red Bull Tapi yang menarik adalah Bagaimana kemarin Flag to flag itu Membuat semuanya sangat Ya kita gak bisa duga lah Sekelas Binder bisa masuk Dan yang menjadi Icon saat ini Menurut Ibu-Ibu adalah Binder Bright Binder gila Kentir tenang kang mas Samen Kalau tau namanya Technical itu Gila Itu memang gila Kenapa Ibu katakan gila Satu Red Binder Binder tidak masuk ke Pit untuk menghanti Band wet Ya itu yang menjadi catatan Dia nekat Karena mungkin dia berpikir Oke Aku gambling aja deh Namanya juga kurang 3 lab Udahlah aku pake yang ini aja deh Pada aku wasting time Membuang waktu Masuk ke Pit Dan ternyata Ini Terbayar dengan sempurna Walaupun pada last lab Ya sama tau kan Belok aja sampe Ya elah Susah banget Samen harus tau cak Menggunakan ban slick Dry Untuk digunakan di wet Ini sangat sulit cak Karena pertama Ban no grip sama sekali Jadi bisa kita katakan Bahwa ketika dia lurus pun Masuk ke tikungan itu Pasti Binder itu kesulitan Sengah mati Dari gripnya aja gak dapet Ya kan Gak ada traksi Belum lagi pada Sisi pengereman Nah samen harus tau Untuk motor Wet dan dry itu beda Untuk disc brake nya Untuk yang dry Selalu menggunakan karbon cak Nah karbon disc ini Kalau tidak menggunakan Gini Karbon disc ini Hanya efektif untuk dry Karena kenapa Dia membutuhkan titik Namanya optimal Untuk bekerjanya itu Di atas 400 derajat celsius Nah samen harus tau ini Dan titik didih Daripada karbon itu 3000 derajat celsius Samen bayangin aja Artinya apa Ini sudah berlipat-lipat Dari samen Ngerebus air Di tungku 100 derajat celsius Kalau yang sedang Mendidih itu Dan untuk disc brake MotoGP Ternyata Minimum ya Yang bisa dicapai Bekerja bagus Pada karbon itu Adalah di atas 400 derajat celsius Sementara titik didihnya 3000 derajat celsius Untuk yang flat biasa Atau yang besi Itu titik didihnya Lebih rendah Di 100 200 Sudah menggigit Tapi memang titik didih Atasnya sangat rendah Jadi di angka 1200 sampai 1800 derajat celsius Ini untuk besi Ataupun baja Nah ini yang menjadi masalah Adalah kemarin Brad Binder Tidak mengganti motor Artinya apa Dia nyaris tanpa rem Karena kenapa Kemarin dia menggunakan Ya disc brake nya Tetap karbon Dan itu Bisa kita pastikan Itu motor Kalau di rem Karena kan ketika Kondisinya hujan Namanya suhu drop Nah ketika drop Pasti suhu disc brake Juga drop Ketika itu terjadi Maka Bebe yakin Brad Binder menarik Tuas itu Ngeslong Boson Ngeblong Makanya pada saat Diwancari Binder mengatakan apa No grip And no break Kata dia Jadi sama disabahin Bagian yang sulitnya Makanya semuanya salut Memberikan acungan jempol Angkat topi Selainnya Hormat lah Pada Brad Binder Walaupun sebenarnya Kalau satu lap lagi Enggak usah satu lap Setengah lap lagi Mungkin Sudah bisa disalip Oleh bak Naya Karena setiap Namanya tikungannya Bak Naya sudah Wah Cepat banget itu Mendekati Karena menggunakan Banyak yang sudah Wait semuanya Dan untuk Marquez Kenapa Get the problem Dengan mediumnya Karena Marquez satu Dia bilang bahwa Dia memang Better for me to fight Daripada harus main aman Itu Jiwa Marquez Sementara untuk John Mayer Nah ini yang kita harus Fokuskan juga John Mayer Suzuki Ternyata lebih kesulitan Pada race kedua Dibandingkan dengan race pertama Jadi race kedua ini Ternyata John Mayer Kita melihatnya Sedikit trouble Dengan traksi Dan ini dikatakan oleh John Mayer Dipastikan oleh John Mayer Dia mengatakan bahwa Dia sangat berjuang Pada kondisi yang sangat sulit Karena dibandingkan Dengan race pertama Ternyata Traksi ban Tidak sebaik yang pertama Ini kata John Mayer Kutip dari Speed Week ya Kami harus menganalisis Mengapa itu terjadi Dan menyelesaikan masalah ini Untuk belapan berikutnya Kecepatanku di awal belapan Tidak seperti yang aku harapkan Ini kartamir Kemudian Ini katanya lagi Mengenai Kenapa kok dia juga kesulitan Pada saat mengganti Bannya Dengan ban yang wet ya Hanya ada 3 lap tersisa Dan saat itu Aku sempat berpikir Untuk tetap meneruskan race Jadi dia sempat Tidak mau ganti Tergoda aja Jadi bingung Antara terus seperti Bad Binder Atau Dia masuk ke pit Tapi ternyata Akhirnya dia mengikuti Yang di depan Yang ini Marquez Yang masuk ke pit Kalau itu aku lakukan Bisa saja Aku berjuang untuk Meraih kemenangan Seperti yang kamu lihat Pada Binder Di sisi lain Semua lawanku masuk pit Disitulah aku harus Segera mengambil keputusan Aku akhirnya memilih Mengikuti yang lain Aku sendiri sempat bingung Apa yang akan kami lakukan Karena hanya tersisa 3 putaran Tapi Pada akhirnya Sudahlah Jika aku berada Di posisi yang berbeda Di kejuaraan dunia Mungkin aku akan melakukan Hal yang sama dengan Binder Dan aku rasa Binder Sudah melakukan dengan benar Tukas Mir Nah Cak Ini memang kita Tidak bisa pukul rata Antara Binder Dan mungkin 3 Yang paling ini Paling fokus kita Jadi Bagnaya Mir Dan juga Fabio Ini mereka adalah Orang yang bertarung Di kejuaraan dunia Title juara dunia Jadi mereka tentu Tidak mau mengorbankan Atau tidak mau Mengambil resiko tinggi Sebab Sama harus tahu Menggunakan ban slick Pada kondisi hujan Itu taruhannya adalah crash BB crash itu sudah tepat sih Masuk situ itu sudah tepat Masuk berarti ban Dengan motor yang proper Dan juga ban yang proper Sudah tepat Walaupun tentu Sekali lagi Gambling yang dilakukan oleh Binder Memang ya Beruntung ya mungkin ya Ada lakinya juga sih Itu sih menurut IBB ya Nah Kalau kita perhatikan Untuk top speed Ternyata Masih menjadi Milik Ducati Nah ini adalah Data yang bisa Tarik atau share Kesamaan semuanya Dari Botogp.com Bahwa sekali lagi Ducati masih raja disana Jadi top speed Motor di Red Bull Ring Kemarin Masih dikuasai Ducati Lewat Bagnaya Dengan kecepatan 318,5 km per jam Dan yang kedua Gilanya Bukan Aprilia Bukan Honda Atau apapun Namun KTM KTM lewat Breadbinder Kecepatannya mirip 318,5 km Top speednya ya Baru kemudian Disusul oleh Bastian ini Yang di angka 317 Dan juga Paul Espargaro Honda Yang ternyata Juga cukup tinggi Top speed Honda RC 317,6 Nah sama tau kan Ternyata kan Pokornya besar kan Tapi itu tadi Belapan MotoGP Bukan hanya fokus Pada power Tapi balancing Mana motor yang Paling balance Itu yang paling penting Tingungan masuk enak Dan sebagainya Nah kemudian Di posisi Ke 6 Jadi ke 6 itu Di bawah Paul Espargaro Ke 5 apa ke 6 ini Ke 5 ya Ada Jack Miller Sekali lagi Ducati Dan seterusnya Ducati lagi Dengan John Jarko Kemudian Jorge Martin Ducati Dan Alec Marquez Honda Jadi yang menguasai Top 10 Untuk top speed ini Ternyata Memang mesin V semuanya Jadi V 4 semuanya Tidak ada inline Sama sekali Nah kemudian Untuk Mark Marquez Itu ternyata Lumayan buncit ya Di 315,7 Top speednya Kilometer per jam Lalu di belakangnya Luca Marini Ducati juga Nah untuk Mesin inline 4 Ternyata Memasuki Kondisi yang Paling buncit Kita katakan Ya ini kalau Krojlo Hanya 305 Sementara Untuk yang Suzuki Jadi antara Yamaha dan Suzuki Kecepatannya Mungkin cenderung Lebih tinggi Suzuki Walaupun sama-sama inline 4 Jadi Suzuki ini Di tempat oleh Alec Range Dengan 313 Kilometer per jam Kementara di belakangnya Ada juga John Mayer 310 Dengan top speednya Sama dengan Fabio Quartaro Ini jadi top speednya Jadi yang paling Menguasai untuk top speed Memang Red Bull ini adalah Ducati Seperti biasa Nah kalau kita Ngelihat dari Sisi recordnya Di Red Bull Ring ini Memang selama ini Selalu dikuasai oleh Ducati Kita lihat bahwa All time record Live record Dikuasai oleh Jorge Martin Dengan 1 menit 22,643 detik Jadi ini adalah The best lap time Ever Yang ada di Red Bull Ring Jadi yang paling baik Sejarah dari Red Bull Ring Di MotoGP ini adalah 1 menit 22,643 detik Jadi paling kencang Ya ditempati oleh Jorge Martin Kemudian Best race lap Itu ditempati Dovizioso Dengan 1 menit 23,8,27 Kemudian ya Top speed masih Ditempati oleh Ducati Ternyata oleh Francesco Bagnaya Jadi Bagnaya itu Dari Ducati Dan ini ada Rekor terbaik Dari motor MotoGP Di Red Bull Ditempati oleh Ducati Dengan 321,4 km per jam Ini rekornya Dan lain-lainnya Kita lihat seperti itu Jadi itu sekelas Informasi Buat sampein semuanya Tentang Balanya balapan Yang memang Kita akui Bahwa saat ini Persaingan Sepertinya Akan menjadi Sebuah persaingan Yang akan seru Karena kita tahu Fabio Quartaro Semakin memantapkan Posisinya Sebab Johan Jarku Crash ini Jarku itu kenapa ya Crash mulu Cahiran Sepertinya terlalu Napsu Jadi dia gak bisa Kontrol emosinya Seharusnya bisa Mengkontrol Supaya gak crash Karena Any single point Saat ini Sangat berguna Itu yang paling penting Jadi menggunakan informasi Semuanya Jadi yang pasti Yang jelas Sudah jelas Bahwa saat ini Vinales sudah minta maaf Sama Yamaha Kita tunggu saja Respon Yamaha Yang pertama Yang kedua adalah Congratulation Buat Binder yang luar biasa Menggunakan Banslick Sampai goyang Dombret Tapi bisa juara Di sana Di Red Bull Kemudian yang kedua Bug Naya Dan juga yang ketiga Hor Martin Jorge Martin Memang juga Josh Gandos John Mayer Sayang sekali Ada problem Dengan traksi Dan juga Fabio Quattararo Kalau memang Untuk wet Yamaha selalu Rata-rata tidak baik Tidak bagus Kurang bagus Itu memang kebiasaan Dari Yamaha Jadi gak usah khawatir Gak usah kaget Kalau Fabio agak kesulitan Di sana Kita lihat Tris nanti Dan dikatakan Bahwa saat ini Tinggal mental Fabio Karena kita lihat IBB lihat Fabio ini luar biasa Dia sangat konsisten Dan dia adalah Satu-satunya pembalap Yang sangat bagus Yamaha Di luar lainnya Terpuruk banget Jadi menurut IBB Fabio seperti Marquez di Honda Saat ini Hanya ada single rider Yang bagus di M1 Hanya Fabio Quattararo Ini mirip kasus Dengan Honda Dimana mereka fokus Para Mark Dan ya Lainnya terpuruk Dan ternyata Hanya Mark Sekarang lainnya terpuruk Yang bagus hanya Fabio Jadi gitu Kang Mas ya Kita lihat Balap kedepannya Kita lihat saja Dan mohon maaf Kalau mungkin kurang sempurna Karena buru-buru Yang penting Sampian terpuaskan Dengan sekilas informasi Buat Sampian semuanya Dan yang pasti Yang pasti adalah Next Sepertinya Yamaha Yang akan bangkit Karena kita tahu Bahwa di Donington Park Atau Silverstone Sorry Tidak se Apa ya Se ekstrim di Red Bull Untuk top speed down Sebagainya Oke Kang Mas Maturun sekali lagi Sudah menonton video meneran Dan kalau kalian suka video ini Sampai like, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga Sampai sholat lima waktu Karena nanti paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jaskandus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya